Marsial Peak 3240. Masalah wilayah utara sudah diselesaikan, jadi dia tidak perlu khawatir tentang akibatnya. Dengan Hua Qingxi yang bertanggung jawab dan kerjasama dari tiga keluarga lainnya, tidak akan lama untuk menyelesaikan semuanya. Menghitung waktu, Yang Kai dan Hua Qingxi saling menyapa sebelum memimpin Bian Yuqing melalui Space Array ke Kuil Azure Sun. Tanpa kembali ke puncak pedang rohnya sendiri, dia terbang langsung ke puncak Gyokroh tempat Kyuran berada. Ini adalah pertama kalinya Bian Yuqing datang ke Kuil Azure Sun, jadi dia tidak bisa menahan perasaan penasaran. Melihat sekeliling, dia diam-diam membandingkan Azure Sun Temple dengan High Heaven Palace miliknya dan menemukan bahwa lingkungan Azure Sun Temple sedikit lebih buruk daripada miliknya. Dia berasal dari Domain Selatan, dan Sekte Bulu Biru tempat dia dulunya hanyalah sekte yang lebih rendah, bahkan tidak memiliki satupun penguasa alam kaisar. Di sisi lain, Kuil Azure Sun adalah salah satu sekte teratas di Domain Selatan, jauh lebih kuat daripada Sekte Bulu Biru, jadi wajar saja jika dia sangat menghormati Kuil Azure Sun. Jika dia masih di Sekte Bulu Biru, dia tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki Kuil Azure Sun, tetapi sekarang dia adalah manajer kedua Istana Langit Tinggi, dia memiliki kualifikasi untuk mengamati Kuil Azure Sun dari perspektif yang berbeda. Menatap sosok gagah di depannya, dia diam-diam bersuka cita bahwa dia telah bertemu dengan seorang bangsawan. Jika dia tidak bertemu Yang Kai, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menerobos ke alam kaisar? Dia takut dia akan terbunuh di luar Istana Danau Roh, belum lagi dia sekarang memiliki kekuatan besar. Di seluruh Istana Surga Tinggi, dia hanya di bawah Yang Kai dan Hua King Si, manajer utama kedua yang sebenarnya. Seorang tamu datang ke Spirit Jade Peak dan Kiyo Ran terbangun dari meditasinya untuk memanggil Yang Kai dan Bian Yu King. Setelah memperkenalkan kedua pihak, Bian Yu King membungkuk hormat, salam, wakil kepala Kuil Kiyo. Dia juga pernah mendengar nama besar Kiyo Ran sebelumnya. Wakil Master Kuil dari Kuil Azure Sun adalah Master Sejati. Sebelum datang ke sini, dia agak gugup bertemu dengan sosok hebat yang belum pernah dia temui sebelumnya, jadi tentu saja dia banyak memikirkannya. Tetapi setelah melihatnya untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia tidak lebih dari ini. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Istana Surga Tinggi dan bahkan telah melihat tiga raja monster. Seorang Master Kaisar Realem urutan kedua tidak lagi bisa memberinya banyak tekanan. Kepala manajer kedua, Kiyo Ran menangkupkan tinjunya dan menyapa. Yang Kai berkata, kakak senior Kiyo, tolong diskusikan detail kerjasama dengan kepala manajer kedua Bian, saya tidak akan menemani kamu. Alasan utama dia membawa Bian Yu King ke sini adalah karena dia ingin bekerja sama dengan Kuil Azure Sun. Gao Sweeting telah menyebutkan masalah ini sebelumnya, jadi karena itu dibawa oleh Gao Sweeting, dia secara alami tidak bisa mengabaikannya. Jangan sampai dia memberi wanita itu kesempatan lain untuk menggunakannya untuk melawannya. Hua Kim Si saat ini bertanggung jawab atas masalah domain utara dan tidak punya waktu luang, jadi masalah negosiasi dengan Kuil Azure Sun secara alami jatuh ke tangan Bian Yu King. Kiyo Ran tercengang, masalah besar apakah saudara muda yang tidak perlu membuat keputusan sendiri. Arti dibalik kata-katanya adalah, jika kamu membawa manajer utama kedua ke sini untuk berdiskusi dengan saya, dapatkah itu benar-benar mewakili niat kamu. Ini melibatkan banyak manfaat, jadi akan canggung jika kamu tidak mengakuinya setelah negosiasi diselesaikan. Dia telah melihat Yang Kai tawar-menawar dengannya. Yang Kai tertawa terbahak-bahak kakak Kiyo, jangan khawatir, selama kamu setuju, saya tidak keberatan. Bagaimana Kiyo Ran bisa tahu tentang pergerakan besarnya baru-baru ini di wilayah utara? Meskipun bekerja sama dengan Azure Sun, Temple akan memberinya banyak manfaat, Yang Kai tidak lagi mempedulikannya. Selain itu, ia juga telah bekerja sama dengan kamar dagang Valet Sos. Kamar dagang sumber Valet adalah bisnis, sementara Kuil Azure Sun hanyalah seorang sahabat karib. Jika dia bukan tetua tamu dari Kuil Azure Sun, bagaimana dia bisa membawa manfaat seperti itu di sini? Berbalik dan berjalan keluar, dia berbalik dan berkata, Ketua manajer kedua, jika ada tempat yang cocok kamu harus menyerah sedikit. Bagaimanapun, saya adalah penatua dari Kuil Azure Sun. Ya, Bian Yuqing menjawab dengan hormat. Kiyo Ran memasang ekspresi puas di wajahnya. Kata-kata Yang Kai di depannya tidak diragukan lagi memberinya kesan yang baik, jadi dia berpikir bahwa lebih baik berada di sisinya. Segera Kiyo Ran dan Bian Yuqing mulai berdiskusi secara mendetail. Yang Kai, di sisi lain, langsung pergi ke puncak bambu ungu Gao Sueting dan bertanya tentang pertemuan bela diri wilayah selatan. Setelah mengetahui bahwa masih ada tiga hari lagi, dia punya banyak waktu dan pergi mencari Murong Xiao Xiao dan Xiao Bai Yi untuk mengenang masa lalu. Dia datang dan pergi terburu-buru beberapa hari yang lalu, jadi dia tidak punya waktu untuk banyak bicara. Murong Xiao Xiao cukup ramah dan kepribadiannya cukup baik. Semua orang sudah saling kenal sejak tahap Dao Sos dan telah dipromosikan hingga menjadi sesepuh kuil Azure Sun. Xiao Bai Yi, di sisi lain, cukup kesal. Ekspresinya bahkan lebih dingin daripada Ji Yao, seolah-olah Yang Kai berhutang beberapa juta padanya dan ingin mengusirnya hanya setelah beberapa kata, membuat Yang Kai ingin memukulnya. Karena tidak nyaman baginya untuk tinggal, Yang Kai pergi dengan marah. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, matahari bersinar terang dan semua makhluk hidup bermekaran. Di atas puncak roh, beberapa lusin sosok berdiri, yang memimpin mereka mengenakan kemeja ungu sangat menarik perhatian. Yang Kai terbang dan berhenti di udara. Ketika dia melihat pria berjubah ungu itu, dia sedikit terkejut dan menangkupkan tinjunya, Salam Tuan Kuil. Pria berjubah ungu itu tidak lain adalah Master Kuil Wen Zishan, yang mengenakan senyum hangat di wajahnya dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memancarkan aura keanggunan. Ketika dia mendengar suara Yang Kai, dia tersenyum dan menganggup terima kasih, Pena Tua Yang. Ini adalah tugas bawahan untuk membantu Kuil Azure Sun, kata Yang Kai serius. Itu tidak bisa dihindari. Di istana surga tinggi wilayah utara, dia adalah seorang master istana, tetapi di sini dia adalah tetua tamu, jadi dia masih harus menunjukkan rasa hormat. Tunggu sebentar, sweating kecil belum datang. Huh, wanita sangat merepotkan, bahkan keluar sangat lambat. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang memelototinya, bahkan Murong Xiao Xiao, yang sudah lama datang ke sini cemberut. Setelah dipanggil tanpa alasan, suasana hatinya secara alami menjadi sangat buruk. Wen Zishan tampaknya juga menyadari hal ini dan mengulurkan tangan untuk meraih janggut di dagunya, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan wajah penuh perubahan angin hari ini cukup berisik. Penatua Luo, Penatua Xiao, Penatua Murong, Yang Kai dan tiga penguasa kaisar realem lainnya menyapa satu persatu. Xiao Baiyi dan Murong Xiao Xiao secara alami tidak perlu disebutkan, sementara Luo Chen adalah pria paruh baya dengan ekspresi dingin. Yang Kai tidak akrab dengannya, tetapi karena kepribadian orang ini cukup dingin, dia tidak banyak berinteraksi dengan sesepuh kuil Azure Sun. Yang Kai hanya tahu tentang orang ini, tetapi dia belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Mereka bertiga pun membalas salam. Apakah ini para murid yang berpartisipasi dalam pertemuan bela diri ini? Yang Kai mengangkat kepalanya dan melihat ke arah beberapa lusin orang yang berdiri di belakangnya. Beberapa lusin murid semuanya menangkupkan tinju mereka, salam Penatua Yang. Ada beberapa lusin master tahap daosos origin king realem, dan bahkan master origin written stage di antara mereka. Bagaimanapun, pertemuan bela diri domain selatan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tahap daosos dibandingkan dengan pembudidaya tahap daosos alam origin king dengan alam origin king lainnya, dan tahap origin returning semuanya sama, sehingga kuil Azure Sun secara alami harus memilih pembudidaya terbaik dari setiap tingkat untuk berpartisipasi. Selusin orang di baris pertama secara alami adalah pembudidaya tahap daosos, diikuti oleh pembudidaya origin king realem dan void written stage. Yang Kai mengangguk sambil tersenyum dan menemukan bahwa banyak dari mereka adalah wajah yang dikenalnya. Tampaknya mereka telah berpartisipasi dalam Four Seasons Land Trial bersama, tetapi mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain dan hanya mengenal wajah satu sama lain. Saat itu, semua orang adalah tahap daosos tetapi sekarang Yang Kai telah menjadi alam kaisar. Menerobos ke alam kaisar bukanlah masalah yang sederhana, dan banyak dari mereka telah terjebak di tahap daosos urutan ketiga sepanjang hidup mereka. Xia Seng, Xiao Baiyi, dan Murong Xiao Xiao dapat maju ke Emperor Realm karena bakat dan pemahaman mereka yang luar biasa, dan juga karena mereka telah memperoleh beberapa manfaat dari Four Seasons Land dan Star Fragments Sea. Melihat sekeliling, mata Yang Kai tiba-tiba berhenti di wajah seorang pemuda karena dia sangat mengenal orang ini dan tahu namanya. Di masa lalu, ketika Yang Kai dan Kim Chao yang pertama kali datang ke Kuil Azure Sun dengan token Hongchen, mereka telah meminta tempat untuk memasuki tanah empat musim. Karena token Hongchen telah dikeluarkan, Kuil Azure Sun tidak bisa menolak, jadi mereka secara alami memberikan tempat untuk masuk. Namun, tempat untuk memasuki Four Seasons Land telah dialokasikan, dan Azure Sun Temple juga telah memberikan satu, jadi tentu saja ada satu murid yang lebih sedikit. Tempat itu milik Sui Yi ini. Ketika berita itu menyebar, Sui Yi menolak untuk menerimanya dan bahkan bertarung dengan Yang Kai, tetapi pada akhirnya, dia bukan tandingannya. Bertahun-tahun yang lalu, jika Yang Kai tidak melihat orang ini, dia tidak akan bisa mengingatnya. Saat mata mereka bertemu, ekspresi Sui Yi menjadi agak canggung, seolah-olah dia baru saja mengetahui rasa malunya dan memutuskan untuk bertindak dengan berani. Saat itu, mereka berdua adalah master tahap Dao Sos, tetapi sekarang Yang Kai telah menjadi alam Kaisar, Sui Yi masih berada di tahap Dao Sos, jadi dia tidak bisa menahan perasaan agak canggung. Yang Kai, di sisi lain, tersenyum ringan, menyadari bahwa orang ini tidak menyianyikan waktunya beberapa tahun terakhir ini. Di masa lalu, dia hanya seorang pembudidaya tahap Dao Sos urutan kedua, tapi sekarang dia adalah pembudidaya tahap Dao Sos urutan ketiga, dan posisi dia berdiri sangat dekat ke depan. Jelas, dia adalah seseorang yang sangat diharapkan oleh Kuil Azure Sun. Saat dia mengenang masa lalu, mata keduanya bertemu sejenak sebelum Sui Yi menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Yang Kai akan menyelesaikan skor dengannya nanti. Sekarang identitas mereka berbeda, jika Yang Kai benar-benar ingin mempersulitnya, dia tidak bisa menolak. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang dari puncak bambu ungu dan berhenti di depan semua orang. Mata Wen Zishan berbinar, Sui Ting kecil berpakaian sangat indah hari ini, apakah dia bersiap untuk menikah? Ini benar-benar alasan untuk perayaan. Tutup mulutmu yang bau. Gao Sui Ting dengan dingin memelototi Wen Zishan, tidak memberinya wajah apapun. Wen Zishan berkata, Mengapa kamu begitu galak? Berhati-hatilah agar tidak ada yang berani menikahi kamu, jika tidak kamu akan menjadi wanita tua. Tatapan Gao Sui Ting menjadi lebih dingin, dan dia memiliki keinginan untuk menikamnya sampai mati saat dia dengan dingin mendengus, bukan urusanmu. Seorang wanita cantik seperti dia benar-benar dipaksa untuk mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu, menunjukkan betapa buruknya suasana hatinya. Sekelompok murid menundukkan kepala dan menatap mereka berdua, mendengarkan argumen mereka. Luo Chen menunduk untuk melihat ke tanah sementara Xiao Bai Yi menatap ke langit. Murong Xiao Xiao dengan hati-hati memeriksa jari-jarinya, tampaknya ragu-ragu apakah dia harus memotongnya atau tidak. Yang Kai datang dan dengan santai memuji, jari junior sister sangat indah. Wajah murong Xiao Xiao memerah karena dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Semua orang menoleh untuk melihatnya, dan Yang Kai juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, menyebabkan ekspresinya berkedut. Untungnya, Gao Sui Ting bertanya, apakah semua orang di sini? Xiao Bai Yi menganggup, semua orang ada di sini. Karena semua orang ada di sini, mari kita berangkat. Mengatakan demikian, dia memimpin dan terbang ke depan. Sekelompok orang mengikuti dari belakang. Wen Zishan tertegun sejenak sebelum menggosok dagunya dan berkata, Sepertinya, aku bukan Tuan Istana. Koma.